Baiklah, kita perhatikan bentuk kuadrat di depan ini. Ya, bentuk kuadratnya adalah 3x kuadrat min 2x min 8. Kita akan memfaktorkan bentuk 3x, bentuk kuadrat 3x kuadrat min 2x min 8 ini dengan cara langkah demi langkah. Step by step. Nah, caranya bagaimana? Langkah pertama itu 3 koefisien daripada x kuadrat, koefisien daripada x kuadrat, Kalikan dengan konstanta, 3 kali minus 8 adalah minus 24. Nah, ini kita kalikan. Kita kalikan sehingga menjadi minus 24. Sesudah itu, minus 2x itu kita akan ubah menjadi 2 suku dengan koefisien yang satu itu dengan yang lain. Hasil kalinya minus 24, kemudian jumlahnya minus 2. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi kita ulang. Setelah itu dikalikan, maka kita akan mencari 2 buah bilangan yang hasil kalinya itu minus 24. Dan jumlahnya itu minus 2. Nah, sekarang. 2 bilangan yang hasil kalinya, kita akanlah tidak pakai minus dulu ya. Yang hasil kalinya 24, itu diantaranya adalah, tidak usah satu dengan 24, langsung saja. 2 dengan 12, gitu kan. Kemudian, 3 dengan 8, gitu. Kemudian, 4 dengan 6, ya. Kemudian, yang lain ada lagi. 1 dengan 12, 12 dengan 1. Itu paling begitu kan. Nah, sekarang, dari pasangan-pasangan bilangan ini, 2 dan 12, 3 dan 8, 4 dan 6. Yang mendekati dengan jumlahnya itu 2, selisihnya itu 2, adalah 4 dengan 6. Kita ulang, 4 dengan 6, itu hasil kalinya 24. Kita tidak menggunakan negatif dulu ya. Hasil kalinya 24, dan ini bisa selisihnya itu 2. Begitu. Jadi, langkah pertama, kalikan 3 dengan 8. Koefisien X kuadrat dengan konstanta kalikan, didapat 3 kali minus 8 adalah minus 24. Ini ya, minus 24. Kemudian, minus 2X ini kita akan pecah menjadi 2 bilangan yang hasil kalinya minus 24. Dan, selisihnya itu, atau jumlahnya adalah minus 2. Bilangan itu kita bisa cari dengan membuat pasangan-pasangan bilangan yang hasil kalinya 12. Yang hasil kalinya 24. Yaitu, 2 dengan 12. Ini tidak mungkin akan mempunyai selisih 2, ya. Atau jumlah 2, selisih 2. Kemudian, 3 dengan 8, juga tidak mungkin mempunyai selisih 2. Oleh karena itu, yang mungkin adalah 4 dan 6. Ini bisa selisih 2. Tetapi, oleh karena di sini selisih 2-nya itu harusnya menjadi minus 2, jumlahnya itu menjadi minus 2, Tentu saja, yang kita pakai adalah 4 dan minus 6. Ini yang kita pakai. Yang kita pakai, 4 dan minus 6. Hasil kalinya minus 24. Jumlahnya minus 2. 4 kali minus 6, itu minus 24. Dan 4 ditambah minus 6, adalah minus 2. Begitu, ya. Nah, di sinilah letak harus kita jeli. Kemudian, yang minus 2x ini akan kita ubah menjadi seperti begini. Ya. Jadi, yang ini, ya. Kita akan lanjutkan menjadi 3x kuadrat. Ini tetap 3x kuadrat. Sedangkan, minus 2x-nya diubah menjadi minus 6x plus 4x. Minus 6x plus 4x itu kan sama saja dengan minus 2x. Jadi, tidak ada perubahan ini. Ini diubah menjadi seperti itu. Toh, tidak ada perubahan. Jumlahnya adalah minus 2x. Kemudian, 8 ini tidak diubah apa-apa. Jadi, walaupun 3x kuadrat min 2x min 8 itu diubah menjadi demikian. Diubah menjadi 3x kuadrat minus 6x plus 4x minus 8 itu nilai bilangan ini, nilai bentuk ini tidak berubah. Kenapa? Kita ulang, bahwa minus 6x plus 4x itu kan minus 2x. Jadi, tidak ada perubahan. Sesudah itu, kita akan kelompokkan. Kita akan kelompokkan menjadi seperti begini. Ya. 3x kuadrat minus 6x, satu kelompok. Kemudian, 4x minus 8, satu kelompok. Nah, sesudah itu, kita akan lanjutkan dengan cara begini. Ini kita faktorkan. Kita keluarkan yang samanya. Yang samanya adalah 3x. Ya kan? Di sini ada unsur 3x. Di sini juga ada unsur 3x. Kemudian, yang sebelah kanan, kelompok sebelah kanan. Keluarkan berapanya? 4-nya. Ya kan? Di sini ada unsur 4. Di sini juga ada unsur 4. Sehingga, kita akan ubah menjadi seperti itu. 3x dikeluarkan dari 3x kuadrat minus 6x. Yang di dalam kurung menjadi 3x kali x minus 2. Kemudian, yang di sini. 4-nya dikeluarkan. Ya. 4-nya dikeluarkan. Sehingga yang di dalam kurung menjadi x minus 2. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Yang di dalam kurung itu sudah sama. X minus 2. Ini pun x minus 2. Sehingga kita bisa melanjutkan menjadi 3x ditambah 4 kali x minus 2. Ya. 3x ini ditambah 4 kali x minus 2. Jadi, kalau begitu, yang atas ini ya, bisa difaktorkan menjadi seperti begitu. Jadi, ini lanjutnya akan seperti begini. Ini pun lanjutnya akan seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini. Jadi, 3x kuadrat minus 2x minus 8 dapat difaktorkan menjadi 3x plus 4 kali x minus 2. Nah, sekarang kita ulang sekali lagi bahwa bagian yang harus kita cermati adalah ini tadi. Yang atas, yang merah-merah ini. 3 kali kan dengan 8. 3 kali kan dengan minus 8. Minus 24. Kemudian, minus 2x ini kita pecah menjadi minus 6x plus 4x. Nah, mencari bilangan 6 dan 4 ini, caranya begini. Caranya seperti tadi. 2 bilangan yang hasil kalinya minus 24. 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6, itu kan. Yang paling dekat dengan jumlah atau selisihnya itu minus 2 adalah 4 dan 6. Maka kita pilih 4 dan 6. Sehingga akan menjadi 2x ini diubah menjadi minus 6x plus 4x. Ini tidak ada perubahan, karena ini pun kalau disatukan, itu akan menjadi minus 2x. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat.